Presiden Iran Masoud Peseskian mengecam barat terkait perang yang membara di Gaza. Menurutnya Israel memanfaatkan senjata Eropa dan Amerika Serikat untuk melancarkan perang di Gaza. Entitas Israel melakukan pembantaian terhadap wanita, anak-anak, pemuda, dan orang tua. Mereka mengebom rumah sakit dan sekolah, kata Peseskian, Rabu 11 September 2024, dilansir Arab News. Semua kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan amunisi dan bom Eropa dan Amerika, tambah dia. Atas hal itu, Israel berupaya melakukan pembantaian tanpa henti di jalur Gaza. Bersamaan dengan itu, Barat didesak untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel. Seperti diketahui, Israel merupakan pengekspor senjata utama. Meski demikian, militer Israel sangat bergantung pada pesawat impor, bomber pemandu, dan rudal untuk melakukan apa yang para ahli gambarkan sebagai salah satu kampanye udara paling intens. Terima kasih telah menonton!